Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Youtuber yang dimuliakan oleh Allah SWT Alhamdulillah kita bisa bertemu dan berjumpa kembali Serta bertetap buka di channel yang insyaallah dan semoga penuh berkah ini Puasa di bulan Ramadan adalah salah satu rukun Islam Yang tentunya wajib dilaksanakan oleh setiap individu umat Islam di segala penjuru dunia Tetapi ternyata ada dua golongan yang boleh meninggalkan puasa di bulan Ramadan Siapa mereka? Simak terus videonya ya Bagi sahabat yang baru sampai di channel ini Silahkan klik tombol subscribe agar kita bisa sama-sama belajar di channel Yang sederhana ini Klik juga tombol notifikasi untuk mendapatkan video-video terbaru dari kita Ada dua golongan orang yang boleh meninggalkan puasa di bulan Ramadan Yaitu golongan yang pertama adalah Boleh meninggalkan puasa di bulan Ramadan dengan catatan harus mengkodonya Atau menggantinya di hari yang lain Fa'iddatum min ayya min uhur Maka wajiblah baginya berpuasa untuk mengganti puasa tersebut di hari-hari yang lain Sebanyak puasa yang ia tinggalkan Golongan yang boleh meninggalkan puasa tetapi wajib mengkodonya itu ada lima orang Yaitu yang pertama Orang yang sedang sakit Yang apabila ia melaksanakan puasa Maka sakitnya bisa bertambah parah Untuk itu dia diberikan keringanan untuk menggantikan puasanya di hari yang lain Sebanyak puasa yang ia tinggalkan Orang yang kedua Yang boleh meninggalkan puasa tetapi wajib mengkodonya adalah Musafir Atau orang yang sedang dalam perjalanan jauh Dalam buku referensi kita Yaitu ilmu fikih islam lengkap Disarang jelaskan bahwa Musafir yang diperbolehkan meninggalkan puasa di bulan Ramadan adalah Minimal dalam perjalanan 81 km Kemudian orang yang ketiga Yang boleh meninggalkan puasa tetapi wajib mengkodonya adalah Bumil dan Busui Yaitu ibu yang sedang mengandung Dan juga ibu yang sedang menyusui Karena dia mengkhawatirkan Anak yang di dalam kandungannya Atau mengkhawatirkan anak yang di dalam asuhannya Jika terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan Atau kekurangan gizi Maka ibu yang sedang hamil Atau sedang menyusui bayinya Itu boleh meninggalkan puasa Ramadan Dengan catatan harus menggantinya Di hari yang lain sebanyak puasa yang ia tinggalkan Kemudian yang keempat Bagi perempuan yang sedang ada halangan Yaitu datang bulan atau hain Dalam hal ini berlaku juga Bagi wanita yang setelah melahirkan Atau wiladah Atau juga Sedang masa nifas Maka setelah hainnya selesai Wiladah selesai Dan nifasnya selesai Maka dia berkewajiban untuk mengganti puasanya Sebanyak yang ia tinggalkan Kemudian Juga wajib mengkondok puasanya adalah Orang yang batal puasa Ramadannya Karena sesuatu hal yang membatalkan puasa Untuk mengetahui perkara yang membatalkan puasa Silahkan sahabat klik video yang ini Atau klik link di deskripsi Golongan yang kedua adalah Orang yang boleh meninggalkan puasa Ramadan Tetapi wajib membayar fidyah Allah berfirma Dan bagi mereka yang berat untuk melaksanakan puasa Ramadan Maka diwajibkan membayar fidyah Yaitu memberi makan kepada seorang fakir miskin Mereka adalah Yang pertama Orang yang sedang sakit Yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya Apabila dia bisa diharapkan kesembuhannya Maka dia berkewajiban mengkondok puasanya Seperti yang kita terangkan di atas tadi Orang yang kedua adalah Orang yang sudah lemah Atau sudah sepuh Dalam kata lain Sudah tua rentah Sudah lemas Sudah tidak kuat untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan Maka orang yang seperti ini Wajib membayar fidyah Yaitu memberi makan seorang fakir miskin Demikianlah video kita kali ini Tentang orang yang boleh meninggalkan puasa Ramadan Lebih dan kurang saya mermaaf pada Allah Tak lupa anturannya Semoga bermanfaat Jangan lupa subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!